Harapan itu sebenarnya anugerah. Bersyukurlah kalian yang masih punya harapan. Banyak orang yang mengharap saja susah. Atau dia harus mati-matian merancang harapan yang cocok sama dirinya padahal mungkin dia ingin lebih dari itu. Maka bisa berharap itu Alhamdulillah. Jangan putus harapan. Agama sangat benci orang yang putus harapan. Kalau di surat Yusuf itu disebut orang kafir. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang putus asa berarti orang yang tidak punya harapan itu minal kafirin. Termasuk orang-orang kafir. Kafir itu orang yang ingkar. Sebenarnya ingkar tidak dalam arti menjauh tapi dalam arti menutupi kebenaran itu orang kafir.